Timnas Indonesia berkekuatan 25 pemain dalam laga menghadapi Irak pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mayoritas pemain timnas Indonesia sudah berangkat menuju Irak, jalan laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 16 November 2023. Sebanyak 16 pemain telah menuju Irak pada Sabtu 11 November malam, sedangkan sembilan sisanya akan menyusul usai membela klubnya masing-masing. Sekuat timnas Indonesia senior akan melakoni dua laga perdana mereka dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke dalam grup F dan akan segera melakoni dua laga tandang melawan timnas Irak dan juga timnas Filipina, tepatnya pada tanggal 16 November dan 21 November mendatang. Tentu saja dua laga tandang di dua negara berbeda akan sangat melelahkan bagi fisik para pemain timnas Indonesia. Apalagi lawan yang akan mereka hadapi saat ini merupakan lawan yang sangat cukup berat dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri di dalam permainannya. Oleh karenanya, Coach Sintayong harus memikirkan taktik yang tepat untuk bisa memaksimalkan permainan dari sekuat asuhannya. Karena dua laga pertama di kualifikasi ini sangat menentukan bagaimana perjalanan timnas Indonesia ke pentas dunia di tahun 2026 yang akan datang. Jika timnas Indonesia bisa memenangkan dua laga pertandingan melawan timnas Irak dan juga Filipina, sudah tentu akan jauh lebih mudah bagi timnas Indonesia untuk menaklukkan timnas Vietnam usai Piala Asia di bulan Januari mendatang. Apalagi amunisi pemain yang ditambah dengan para pemain naturalisasi akan menambah kedalaman sekuat dari timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan prediksi line-up timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Irak dan Filipina. Pada laga pertama di putaran kedua ini, Coach Sintayong dapat dipastikan menggunakan formasi yang serupa dengan memasang tiga pemain belakang, lima pemain tengah, dan juga dua pemain penyerang. Di posisi penjaga gawang, kuat nama Nadeo masih akan mendapat kepercayaan penuh dari Coach Sintayong. Pemain ini memiliki tinggi badan 187 cm dengan kemampuan membaca arah bolanya yang sangat baik. Sempat beberapa kali absen dari panggilan timnas karena performanya yang dinilai menurun, namun kini Nadeo telah kembali dalam performa terbaiknya. Maka tak heran jika Nadeo kembali mendapat kepercayaan dari Sintayong karena telah menunjukkan progres yang cukup baik di beberapa ajang laga antara klub Liga 1 2023 ini. Bahkan oleh performanya yang sangat baik di level klub, membuat Nadeo berhasil membawa klubnya yaitu Borneo FC mempunyaki kelasmen sementara BRI Liga 1. Dari tiga penjaga gawang yang telah dipilih oleh Coach Sintayong, Nadeo memanglah yang saat ini sedang menunjukkan performa terbaiknya. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong berharap dirinya kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, pada posisi tiga pemain belakang di depan Nadeo, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang tiga pemain inti, seperti Elkan Bagot, Rizky Rido, dan Jordi Amat. Kembalinya Jordi Amat setelah sempat absen di dua laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, membuat timnas Indonesia kembali mendapatkan amunisi baru di sektor lini pertahanan. Jordi Amat merupakan salah satu pemain andalan Coach Sintayong yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Ia akan kembali menemani duit maut Elkan dan Rido di jantung pertahanan, dan membantu Nadeo Argawinata mengamankan Mr. Gawang Timnas Indonesia. Kemudian di posisi bagi kanan ada Asnawi Mangku Alam. Pemain muda yang saat ini berkari di Liga Korea Selatan ini sudah tentu akan menjadi pilihan utama timnas Indonesia, dan kembali mengenakan gelang kapten di lengan kirinya. Penampilan Asnawi di level klub yang sangat apik baru-baru ini, sudah tentu membuatnya layak untuk kembali mengamankan posisinya di back sayap. Seperti yang sudah banyak publik ketahui, Asnawi merupakan sosok pemain muda yang memiliki skill mumpuni. Ia terkenal dengan kecepatan larinya dan pertahanannya yang sangat rapi, ditambah daya juangnya yang sangat meledak, akan selalu menjadi nilai tambah yang dimiliki selama 90 menit jalannya pertandingan. Kemudian di posisi back kiri, Kuat Sintayong akan memilih Shaini Petinama. Di dua laga pertama Indonesia versus Bune Darussalam kemarin, Shaini telah menunjukkan kualitas permainannya dengan sangat baik, meski hanya bermain selama 17 menit. Ia masuk menggantikan perata marahan yang tampil kurang optimal. Meski hanya bermain sebentar, Shaini mampu menunjukkan kelayakannya mentas sebagai pemain andalan Kuat Sintayong. Dalam laga tersebut, ketenangan bermain ditunjukkan pemain berdarah Belanda Indonesia ini, baik saat menyerang maupun bertahan. Namun fisik dari Shaini Petinama tidak bisa bermain untuk 90 menit full, sehingga nama perata marahan atau Edo Febriansah yang sudah pulih dari cederanya, sudah tentu akan kembali dimainkan. Kemudian di posisi tiga pemain gelandang akan diisi oleh Sediwos, Markok dan Riki Kambuaya. Markok merupakan sosok pemain gelandang yang dapat mengatur tempo permainan dari timnas Indonesia, kemampuannya dalam membaca permainan dan akurasi bola mati akan menjadi nilai tambah bagi pemain asal persi Bandung tersebut untuk tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Apalagi kini dirinya juga harus membuktikan kelayakannya bersama timnas Indonesia untuk bisa tampil kembali di putaran final Piala Asia Senior yang akan datang. Selanjutnya ada nama Riki Kambuaya. Absennya Marcelino Ferdinand dan Ivaric Jenner membuat nama Riki Kambuaya berkemungkinan besar akan tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia Besok. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan timnas Indonesia. Riki Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Gotshin Tayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Selanjutnya ada nama Saddlewoss yang juga akan menemani duet Markov dan Riki Kambuaya di lini tengah pertahanan timnas Indonesia. Saddlewoss merupakan pemain yang serba bisa yang bisa ditempatkan di beberapa tempat seperti back kanan, back tengah dan juga posisi gelandang. Posisi utamanya memanglah back kanan namun di posisi back kanan ini sudah ada nama Asnawi yang selalu mendapat kepercayaan penuh dari Gotshin Tayong. Sandy kemungkinan besar akan kembali ditempatkan di posisi gelandang berduet dengan Markov dan Riki Kambuaya. Namun performa Sandy yang mungkin masih belum maksimal karena baru pemulihan dari cenderanya nama Rahmat Irianto berkemungkinan besar akan menggantikannya di babak kedua. Kemudian di posisi striker ada nama Dimas Dracet dan Ramadan Sananta. Dimas Dracet tampil sangat apik dan berhasil mencetak 3 gol sekaligus dalam kualifikasi piala dunia ini. Sudah tentu besar kemungkinan nama pemain asal Persikabo ini akan kembali tampil sejak menit awal pertandingan. Dimas Dracet yang memiliki permainan rapih dengan rekan-rekannya yang selalu mendukung dengan umpan manjanya membuat seum pemain yang bernomor bungkung 9 ini dapat memaksimalkan performanya di langkah pertandingan. Sudah tentu Gotshin Tayong akan kembali membawanya sebagai sekuat inti untuk meningkatkan kepercayaan dirinya di dalam lapangan. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut kini sedang memilih daftar striker lokal untuk bisa menjadi pilihan utama sekuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia Senior yang akan datang. Sedangkan Ramadan Sananta, pemain Persis Solo yang berposisi sebagai striker murni ini sudah tentu akan menjadi ujung tombak dari permainan timnas Indonesia. Apalagi Sananta juga merupakan pemain yang kerap kali memberikan gol untuk timnas Indonesia di berbagai ajang yang diikutinya. Hal tersebut tak lain karena akurasi tendangan penjuru yang ia miliki sangat baik, bahkan kini ia menjadi salah satu striker tajam yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sudah tentu dirinya akan kembali tampil sebagai pilihan utama Gotshin Tayong dan diharapkan dapat kembali mencetak gol untuk bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk dibawa ke penggelaran Piala Asia Senior pada awal Januari mendatang. Nah itulah tadi merupakan prediksi line-up timnas Indonesia versus Irak pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di ronda kedua. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sari kata di belakang di ronda kedua. Sari kata di belakang di belakang di belakang tarbモ komentar. Sari kata di belakang H Schüler berkembang dari Awal Jien Marseille. Dia beri feria teok, cakap mengenai? Terima kasih.